Kali ini kita balik lagi ke operasi patuh Polda Jambi tindak 747 pelanggaran batubara ini Selama 7 hari operasi patuh seginjai Polda Jambi telah melakukan 2548 penindakan Baik tilang maupun teguran dimana dari ribuan pelanggaran itu 747 diantaranya merupakan penindakan dari pelanggaran angkutan batubara ini lor Paling banyak ini sudah diperingatkan kemarin kan harus surat-surat kita tuh harus lengkap lor Dan juga helem harus pakai helem Nah yang paling penting nih memang kalau kita berkendara pakai sendal jepit sekarang nih Memang simple sih nengoknya kan tapi harus pakai sepatu lor Supaya meminimalisir kecelakaan yang terjadi nih Ya mana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jek Selama 7 hari operasi patuh seginjai 2022 yang dibulai pada 13 Juni hingga 20 Juni 2022 Direkturat Lalu Lintas Polda Jambi telah menindak 2548 pelanggaran lalu lintas Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Kombus Poldavi mengatakan untuk wilayah Provinsi Jambi penindakan batubara menjadi atensi untuk target penindakan Dari ribuan pelanggaran tersebut Kombus Poldavi menjelaskan sebanyak 747 diantaranya merupakan pelanggaran batubara baik pelanggaran jam operasional maupun muatan berlebih Kemudian 998 lainnya ialah penindakan tilang untuk pengendara roda 2 dan roda 4 Selain itu polisi juga melakukan upaya teguran dengan total 128 teguran Operasi patuh yang memang datanya adalah yang diminta penindakan Etrek itu bisa sempatnya normal Tapi di samping itu kita tetap melakukan penindakan dengan konvensional maksudnya dengan menggunakan tilang ya Karena memang kan untuk Etrek hanya berada di kota-kota apa? Kota Jambi Kemudian kita tetap melaksanakan penindakan tentunya ya dengan manis ya Kita juga tidak mau ada komplit dari masyarakat dan kita juga tidak melaksanakan razia Jadi disini kita melakukan penindakan dengan cara sistemnya hunting sistem Hunting sistem itu jadi sambil patroli ketemukan pelanggaran ditindak Sambil pengaturan dan pelanggaran ditindak seperti itu Kombus Poldavi mengatakan bahwa dalam operasi patuh 2022 ini Saat ini Polda Jambi baru melakukan 18 penindakan melalui Etrek atau tilang elektronik Diakui Davi pendidakan melalui Etrek belum dapat dilakukan secara maksimal Karena adanya gangguan jaringan yang down sehingga tidak dapat mengambil gambar pelanggaran yang terjadi Saat ini Polda Jambi telah berkoordinasi dengan Kor Lantas Polri untuk segera dibenahi Sementara proses penindakan dimaksimalkan penindakan secara langsung baik teguran dan penilangan Dimas Anjaya, Cek TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.